All attendees are in listen-only mode. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak Robertus, Prayitno, Pak Piong, Pak Budiman, dan Pak Aidi. Sesi pertama webinar hari ini akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik, untuk hari ini kami memprediksa ISG masih akan bergerak penguat atau bullish moderate dengan support di 5.8.7.8, sementara resistance levelnya berada di 5.9.8.7. Untuk market drivers hari ini cukup positif ya. Kalau kita lihat semalam indeks S&P 500 meskipun ditutup melemah tipis namun membukukan trend bullish terpanjang dalam sejarahnya sejak Perang Dunia Kedua yaitu selama 3.453 hari. Trend bullish yang saat ini terjadi itu mulanya pada tanggal 9 Maret 2009 yang lalu. sejak itu indeks S&P 500 telah naik lebih dari 300 persen dan juga trend bullish yang sekarang ini lebih panjang dari trend bullish sebelumnya yang terjadi pada tahun 1990 hingga awal 2000 yaitu selama 3.452 hari jadi hanya beda sehari. dari sisi makron ekonomi juga lumayan baik ya. Kalau kita lihat FOMC Minutes atau naskah pertemuan The Fed pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus lalu memperlihatkan bahwa The Fed mendiskusikan menaikkan suku bunga sesegara mungkin untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh begitu cepat sehingga ditakutkan inflasi akan dapat naik melebihi target 2 persen dalam waktu yang agak panjang. Selain itu juga The Fed mempelajari ya bagaimana sengketa dagang global ini dapat menghantam dunia usaha maupun juga rumah tangga dari Asia sendiri ada release data awal manufacturing PMI untuk Jepang di bulan Agustus yang naik ke level 52,5 dari perhitungan akhir bulan Juli yang 52,3 sehingga selama 24 bulan beruntun indeks manufacturing PMI Jepang berada di atas level 50 yang menandakan bahwa ekspansi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dari data ini kita bisa melihat bahwa permintaan domestiknya naik tajam sementara permintaan ekspansi justru kontraksi ini menambah kekhawatiran atas kebangkitnya kebijakan proteksionisme perdagangan. Kalau kita lihat juga di table yang sebelah kanan harga komoditas cukup banyak yang naik ya termasuk juga minyak yang naik cukup besar. Itu mungkin bisa jadi salah satu sentimen positif juga kita masuk ke market news dibawakan oleh mentari Baik dari market news ada dari perusahaan gas negara atau Pegas pada semester 1 tahun 2018 Pegas mencatatkan kenaikan pendapatan sebanyak 14,89% secara year on year menjadi 1,62 miliar USD Laba bersih juga naik hampir 3 kali lipat menjadi 145,9 juta USD hingga akhir Juni 2018 Pegas telah mendistribusikan 835,56 BBTUD gas bumi kepada customer-nya atau naik 11,55% secara year on year Yang kedua ada dari Weton Wijaya Karya Beton Weton telah membukukan 3,66 triliun rupiah kontrak baru dari Januari hingga Juli 2018 atau setara dengan 48,88% dari target kontrak baru tahun ini yaitu sebesar 7,5 triliun rupiah dengan tambahan kontrak tahun lalu atau carryovernya sebanyak 5,32 triliun rupiah total kontrak yang Weton dapatkan hingga Juli 2018 telah mencapai lebih dari 8 triliun rupiah Yang ketiga ada dari Seril Seril Rezeki Isman Untuk semester 1 2018 Seril telah mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 67,67% year on year menjadi 56,32 juta USD Dan Seril juga mencatatkan kenaikan penjualan sebanyak 35,66% secara year on year atau mencapai 543,76 juta USD Perseroan juga menargetkan 35 hingga 40% kenaikan penjualan tahun ini atau setara dengan 1,02 miliar hingga 1,06 miliar USD Yang terakhir ada dari BBTN atau Bank Tabungan Negara Pada semester 2 2018 BBTN akan memfokuskan dana belanja modalnya untuk memperkuat sektor IT-nya Pada tahun 2018 perusahaan membidik asetnya bisa tumbuh dua kali lipat dari posisi saat ini Lalu dari foreign foreign analysis hari Selasa kemarin Asting mencatatkan net sale sebanyak 26,28 miliar rupiah hingga net sale secara year to date net sale secara year to date telah mencapai 46,48 triliun rupiah Dari Ini bisa ini 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 Dari technical recommendation hari ini ada dari SMGR dengan short term trend uptrend trade buy di 8600 hingga 8600 hingga 8650 target price 1 9000 rupiah dan target price 2 9650 dan stop loss di 7850 yang kedua ada dari gudang garam short term trend uptrend medium term trend nya sideways trade buy di 74,300 target price 1 75,535 target price 2 di 77 ribu dan stop loss di 72 ribu yang terakhir yang terakhir yang terakhir ada dari rals trade buy di 1295 target price 1 1340 dan target price 2 1400 stop loss di 1190 demikian filip webinar hari ini apabila ibu dan bapak ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom question box yang tersedia terima kasih selamat menikmati selamat pagi bapak ibu apakah gambarnya terfreeze apa sudah bergerak sekarang boleh konfirmasinya tadi pak pak robertus oh ya gambar sudah oke terima kasih konfirmasinya pak piong pak robertus dan ya sebelum masuk kisah saya si tanya jawab alangkah baiknya kita coba review technical recommendation pekan lalu yaitu tanggal 16 agustus ada ptba spek by di 4030 tp1 4200 mari kita lihat ptba nya pada tanggal 16 ya 4030 ya nampaknya memang masuk pada entry point kita pada tanggal 16 kemarin 4200 target price pertama ya tersentuh pada besokan harinya ya dan 4450 tp2 masih ditunggu ya belum tersentuh hingga perdagangan kemarin lalu antam trade by 865 tp1 895 865 865 865 tidak masuk ya 865 turun dulu hingga mencapai 825 ya sehingga 895 nya hingga sekarang pun belum tersentuh dan medco spek bayi juga 895 tp1 960 medco nya juga 895 memang tersentuh malah justru high nya pada tanggal 16 960 hingga saat ini masih ditunggu belum juga tersentuh demikian kira-kira technical combination review dan pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Pak Junior Weton Doit Elsa Weton baru saja ada berita baik ya bahwa telah membukukan kontrak baru sepanjang 7 bulan pertama ini 3,66 triliun dan mencapai hampir 49% targetnya cukup sentimen baik dan melihat dari technical nya juga boleh saja kalau masih punya boleh di hold atau kalau belum punya boleh masuk juga hari ini nanti nanti 4,18 4,20 bisa jadikan target price 4,20 lalu Doit Doit masih cukup menarik sebetulnya kalau kalau dilihat dari MACD line hampir golden cross boleh saja masuk sekarang nanti 7,40 dijadikan resistance selanjutnya ke 7,90 800 kurang lebih ELSA 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 masih mencoba menembus ME9 harinya berhasil menembus nanti mengarah ke 3,70 dan selanjutnya berpeluang menembus hingga 3,90 atau 400 lalu bulili HMSP LPKR dan serial HMSP masuk technical recommendation kita juga kemarin kalau sudah punya di hold saja jadi berpeluang menembus 3,7,6,5 sudah lewat TTP1 kemarin 3,7,6,5 dan selanjutnya ke 3,8,50 3,8,50 lalu hasil menembus ke 3,9,50 MSP LPKR 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 masih semakin tipis volumenya makin kelari dan masih dalam tekanan jual ditung ditunggu di tunggu kalau masuk buy on weakness 3,40 hingga 3,35 kurang lebih resistance nanti ke 3,55 selanjutnya ke 3,65 trill trill kalau tidak salah ada juga yang beritanya bahwa trill catatkan net income kenaikannya 68% lumayan baik lalu salesnya naik 36% dan target sales growth tahun ini capai 35 hingga 40% bisa buy on weakness saja trill nya 3 36 kurang lebih 3,36 resistance akan ke 3,40 terlebih dahulu lalu 3,45 hingga 3,55 demikian pak id tekim boleh beli sekarang atau tidak tekim kalau beli sekarang boleh saja tapi makin tipis pecenderungan potensi cuannya kurang lebih sampai 16.000 bisa dijadikan level resistance di tekim demikian dan bu vivi weton bull energy wetonnya baru saja sudah bullnya di hold saja kalau sudah punya nanti keluar kurang lebih 130 kalau mau di hold lebih lama lagi ke 137 hingga 140 dan energi energi boleh boleh kalau sudah punya di hold mau masuk boleh juga di harga sekarang 138 nanti mau main cepat 147 bisa keluar dan berpeluang hingga menembus 175 cukup baik kalau dilihat dari MSGD line yang hampir golden cross demikian bu vivi pak santos ubudiman HMSP barusan sudah pak dan mine mine ya moga sudah jualan kemarin kalau belum kalau belum ya coba level 100 1500 jadikan target price di mine 1500 bisa coba jualan dulu lalu Pegas BBCA dan BBRI pak Robertus Pegas ya baru juga mengeluarkan laporan keuangannya semester 1 dan terbilang cukup baik kinerjanya jadi sentimen positif juga hari ini kenaikan pendapatan sekitar 15% net income nya hampir 3 kali lipat menjadi 145 kurang lebih 145 miliar eh miliar US dollar eh juta US dollar ya 1900 level target price saya kemarin boleh udah terlewati ya 1950 kemarin ditutup berpeluang ya ke 2000 terlebih dahulu lalu ke 2055 kurang lebih Pegasnya BBCA BCA BCA coba kita lihat apa ya BCA masih dibeli net dibeli asing ya kemarin net sell asing eh net buy asing terbanyak 173 miliar masih baik sebetulnya kemarin ditutup 23875 ya sempat juga menyentuh oh hampir 24.000 masih ditunggu aja 24.000 pak hingga 24 150 kurang lebih BBRI BBRI boleh buy on break out sahaja amannya buy on break out 3180 kalau berhasil atau menembus 3200 boleh ikut beli nanti resistance selanjutnya ke 3300 45 kurang lebih hingga 34 34 45 ya dan selanjutnya Pak Iwayan Indi Indi kira-kira kapan uptrend nampaknya ya memang masih dalam tekanan jual hari ini hijau besoknya bisa-bisa merah lagi jadi memang tunggu konfirmasi 1, 2, 3 hari kalau ya terus menghijau dan break out 3180 boleh atau menembus 3200 boleh ikutan beli atau akumulasi lagi nanti keluar di 3375 lalu resistance kedua kurang lebih 3660 demikian Indinya cepin BNGA dan TECIM untuk Pak Surya Soeharto cepinnya cepin meningkat lagi kemarin 5150 mungkin all time high juga ya cepin 5150 kalau lihat dari MSCD line ada peluang terus menguat 5150 kalau sudah punya itu kurang lebih 5250 saya coba jualan dicipin dan BNGA BNGA masih menguji resistance sudah mulai breakout 900 saya breakout MS 9 hari sekarang ke 960 boleh saja kalau mau ikut nanti keluar 980 kurang lebih dan selanjutnya ke 1000 buruk ya BNGA kekimnya sudah barusan Pak dan Pak Arthur Edward Indy Adi BBRI Indy dan BBR sudah ya Indy dan Adinya coba lihat Adi masih merah sempat menghijau juga kemarin 20 Agustus kemarin tapi malah ditutup merah lagi esok harinya amannya buy on breakout saja 1545 breakout dari 1545 boleh ikutan nanti 1595 atau 1600 bisa jualan resistance kedua kurang lebih 1670 10 pak budiman simbolon ptp bulan maret ada pelepasan antitas anak usaha hold atau akumulasi atau sel ptpp kalau yang kita lihat dari keterbukaan informasi ya per maret justru malah menambah ya modal di store yang terpengar penuh pada perusahaan patungannya ya pt sinergi colo madu sebetulnya kalau lihat rekomendasinya mirip-mirip Adi ya mirip-mirip Adi masih dalam fase fase downtrend hati-hati kalau sudah breakdown 1840 bisa berpeluang menembus atau membentuk bottom yang baru lagi amannya buy on breakout saja breakout kurang lebih 1900 bisa ikutan nanti keluar di 2000 selanjutnya jsmr pak piong jsmr akhirnya memang ya baru saja memang sudah di atas ms9 harinya betulnya boleh juga kalau mau berniat masuk di harga sekarang atau buy on weakness 4700 kurang lebih anti-resistance kurang lebih 4890 atau 4900 dan selanjutnya ke 5100 kurang lebih BMTR di harga apakah masih freeze ya, apakah masih freeze Pak Robertus layarnya, atau gambar sudah oke Pak Piong ya, Pak Robertus apakah masih freeze nampaknya, yang lain sudah bisa terlihat Pak, bisa cek koneksinya juga mungkin Pak Robertus, atau memang semua freeze, bisa tolong konfirmasinya ya, dan lanjut BMTR, masih tipis-tipis saja volumenya BMTR, sudah masih dalam fase beris, sebaiknya avoid dulu, kalau mau aman takut malah, terus melanjutkan fase berisnya ya, kalau sudah punya, ada swing ke atas ke 435, 436, bisa coba jualan dulu, BNGA nya Pak Piong sudah pakai barusan, dan SDMU Pak Wahyu Saifullah, masih ya, tipis-tipis saja, justru, kayak kemarin, volume meningkat banyak sekali, tapi malah merah ya, kalau mau masuk, sebaiknya ya, dihindari dulu, coba ke saham-saham lain, saya takutkan, membentuk button yang baru terus, di DMU Pak Wahyu, Pak Bu Dewi, Cleo, Cleo, kalau mau buy on weakness, Cleo, kalau mau buy on weakness, Cleo, itu ya, sebaiknya buy on breakout mungkin ya, di 2.90, breakout dari 2.92, mungkin 2.92, boleh ikutan beli, nanti resistance ke 307, lalu selanjutnya 325, dan Telkom, masih belum ada pergerakan signifikan ya, ditunggu mungkin, terus tiga 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 ratus tiga tiga ratus tapi tembus ke bawah dari 3280 bisa-bisa malah beres lagi jadi tunggu saja konfirmasinya amannya memang buy on break out saja dari 3450 kurang lebih buy on break out nanti keluar 3570 pertama lalu berpeluang menuju nutup gap ke tiga 890 dan SMRA SMRA masih terus dalam tekanan jual SMRA nya dan juga masih terus menebal histogram MSCD nya mungkin tunggu nanti kalau ada indikasi membalikkan arah boleh masuk SMRA mungkin buy on break out 678 690 bisa nanti ikut di SMRA untuk saat ini untuk saat ini mungkin ya tunggu saja jangan masuk dulu di SMRA Hoki dan PTBA Hoki kalau sudah punya ya di hold saja ya di hold saja 995 bisa dijadikan level jualan 995 hingga 1000 lalu PTBA PTBA buy on weakness saja enaknya 3975 ditunggu nanti resistance berikutnya 4280 hingga 44 ya 44 50 kurang lebih yang berikutnya kemudian berikutnya berikutnya terima kasih Terima kasih. 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 Dan selanjutnya, apabila untuk tujuan investasi Pak Iwayan, berapa nominal profit yang biasanya di-tip untuk jangka panjang? Kalau nominal, susah ya untuk generalisir. Mungkin bisa pakai persenan Pak. kalau sudah bisa dijadikan patokan juga kalau misalnya di atas inflasi gitu. Inflasi 4%, misalnya dua kali atau tiga kali, dari inflasi 8-12% return ya sudah bisa dijual. Kurang lebih seperti itu ya. kalau sudah naik terlalu tinggi sampai 50% ya. Mungkin bisa di take profit dulu. kurang lebih seperti itu Pak Iwayan. Pak Peraitno LPPF, KLBF, SM, SM, Resistance. Ini berapa? PPF. PPF, Resistance pertama mungkin bisa dijadikan ME 20 harinya sebagai Resistance. 7, 3, 5, 10 kurang lebih. Resistance pertama, lalu selanjutnya ke 8.000. dan menutup gap yang lumayan kecil juga nih. 8.000 pada awal Agustus kemarin. dan KLBF nya. KLBF Resistance selanjutnya ya. Berhasil break Resistance 1, 3, 20 sebetulnya. Sekarang menuju 1, 3, 4, 6 hingga 1, 3, 50 kurang lebih. 1, 3, 50 kurang lebih. KLBF. Lalu SMSM. 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 kurang lebih Resistance selanjutnya. 1, 3, 4, 5 kurang lebih. Demikian Pak Peraitno. Pak Tiwayan. Sama apa aja yang rancangannya bagi di film dalam 2, 3 bulan ke depan? Nampaknya kalau dalam Distro. Kita lihat kayaknya musim Dividend sudah mulai usai ya Pak. Pak Tiwayan. Kalau mau pantengin apa aja yang mau bagi Dividend sahamnya. Ya bisa lihat di website IDX. ada kalender itu juga di keterbukan informasi. Lalu bisa cek juga di KESE. Di website KESE. Demikian. Sama-sama Pak Peraitno. Dan nampaknya pertanyaan sudah habis terjawab. Semoga webinar pagi ini bermanfaat. Dan menjadi rekomendasi trading dan investasi Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata. Alhamdulillah dari FIB Sekuritas undur diri dulu. Selamat pagi dan salam cuan.